Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritematika. Sekarang kita bahas dulu tentang barisan aritematika. Untuk pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan. Di mana barisan itu adalah kumpulan atau susunan bilangan-bilangan atau angka-angka yang mempunyai pola tertentu. Dan kita di sini akan membahas tentang barisan aritematika. Dan ciri-ciri khususnya dari barisan aritematika itu ciri-cirinya itu mempunyai selisih yang sama. Ini selisih yang sama. Ini ciri-cirinya. Contohnya misalkan kalau ada bilangan seperti ini nih. 1, habis 1 4, habis 4 7, habis 7 ada yang tahu habis 7? Ya 10, habis 10 ya 13 dan seterusnya. Nah, ini contoh dari barisan aritematika. Contoh lainnya misalnya ada 8. Habis 8, 4. Habis 4, 0. Habis 0, min 4. Ini contoh dari barisan aritematika. Yang dinamakan selisih sama di sini kalau kita lihat. Kalau kita lihat polanya nih, habis 1 ke 4. Kan berarti kan nambah 3. Lalu di sini 4 ke 7, nambah 3 lagi. Lalu selanjutnya tambah 3 lagi. Selanjutnya tambah 3 lagi. Berarti habis 13 nanti 16. Kenapa 16? Karena kan nanti tambah 3. Dan seterusnya. Pasti polanya selalu sama. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. 3 ini adalah selisih. Kalau yang kedua, di sini selisihnya itu kalau kita lihat habis 8, 4. Berarti kan selisihnya ini berkurang. Berarti minus 4. Habis 4, 0. Kan dikurang 4. Lalu dikurang 4 lagi, min 4. Lalu min 4, dikurang 4 lagi. Hasilnya itu adalah min 8 dan seterusnya. Ini adalah contoh, dua contoh dari barisan aritematika. Dan kalau dalam barisan, ini yang paling depan kita sebutnya itu adalah A. Ini A. A itu disebutnya itu adalah yang paling pertama. Berarti A itu adalah suku pertama. Suku pertama itu A. Setelah suku pertama, berarti kan di sini suku kedua. Suku kedua itu adalah U2. Ini U3. Ini U4. U5. U6. Dan seterusnya. Sama yang kedua juga. Habis A, berarti U2. Ini U3. Ini U4. Ini U5. Berarti kalau dalam barisan, suku ke-N disebutnya dengan UN. Berarti UN itu adalah suku ke-N. Berarti kalau barisan ini nanti kita identik menggunakan rumus UN atau suku ke-N. Kalau untuk barisan. Dan di sini selisih, kita bisa sebut juga selisih dengan istilah beda. Jadi simbolnya itu adalah B. B itu adalah simbol dari beda atau dari selisihnya. Berarti kalau di sini, ini namanya B-nya itu adalah 3 bedanya. Kalau ini berarti B-nya itu adalah min 4. Dan bagaimana mencari beda? Beda ini bisa kita tuliskan polanya itu, mencari beda itu dengan menentukan UN dikurang dengan UN dikurang 1 atau sebelumnya. Ini rumus kita untuk, rumus umum untuk mencari nilai dari beda dari suatu barisan. Contohnya, misalkan kita punya barisan yang baru nih. Misalnya barisan yang barunya itu, kita 10 mulai dari 10. 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Dari barisan ini, kita bisa menentukan yang namanya suku pertamanya dan juga misalnya bedanya. Kita bisa lihat nih, A, suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Berarti di sini A-nya itu adalah 10. Kalau bedanya, kita bisa pakai rumus ini, UN, kita tentukan U yang mana aja, bisa U4. Berarti kalau kita menentukan U4, berarti dikurangkan yang sebelumnya, sebelum 4 adalah U3. Berarti 25 dikurang 20, sama dengan 5. Atau bisa juga kita pakai U-nya U3, berarti U3 dikurang dengan yang U2. Sebelumnya kan 2, U3-nya 20, dikurang 15, sama dengan 5. Jadi, misalnya mau pakai U2 juga bisa, berarti U2 dikurang U1. U1 atau A ya, ini berarti 15 dikurang 10, sama dengan 5. Hasilnya tetap sama aja. Ini kalau untuk mencari beda, bisa pakai rumus ini. Sekarang kalau misalnya ditanya U6, U6, bisa menentukan. Ini kan cuma sampai U5, tinggal kita tambahkan aja 5. Karena kan polanya ditambah 5, berarti 35. Ini U6-nya, 35. Sekarang kalau ditanya U201. Kalau U201, nggak mungkin kan kita tambah 5, tambah 5, tambah 5, sampai ke U201. Menghabiskan waktu banyak. Jadi, kalau untuk mencari U-nya yang banyak, berarti kita bisa menggunakan rumus yang namanya ini. U, N sama dengan A plus N minus 1 kali B. Ini rumus untuk mencari U, N dari barisan aritematika. Contohnya misalnya yang tadi aja ya, kita pakai barisan yang tadi ini. Tadi kan ada barisan 10, 15, 20, 25. Di sini, A-nya sudah tahu 10, bedanya ini 5. Kita ingin mencari yang namanya tadi U201. U201, tinggal kita masukkan aja ke rumus ini. Berarti A ditambah 201 dikurang 1 dikali dengan B. Berarti di sini, A ditambah 201 dikurang 1, 200 dikali B. Kita dahulukan dulu yang per kalian ya. Kita masukkan dulu, maaf, A-nya itu 10 ditambah 200 dikali dengan 5. Berarti di sini kan 10 ditambah 200 dikali 5 itu adalah 1000. Berarti 1010. Jadi kalau kita tuliskan, nanti kan 10, 15, 20, 25, sampai ini 1010. 1010 ini adalah ini kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Terakhir itu ada suku ke 201. Ini tadi kalau kita diminta untuk menentukan suku ke 201 dari barisan ini. Ini adalah jawabannya. Ini jawabannya yang ini. Oke, sekarang kita beralih ke deret. Kalau tadi kita punya barisan, misalnya 10, 15, 20, 25, ini namanya barisan. Kalau deret adalah penjumlahan dari barisan-barisan. Jadi dari sebuah barisan. Berarti kalau deret tinggal tandanya bukan koma, jadi plus. Ini adalah penjumlahan dari suatu barisan. Ini yang disebut namanya deret. Atau simbolnya itu adalah SN. Ini simbolnya itu SN. Atau bisa ditulis juga kalau SN itu penyebutannya itu adalah jumlah N suku pertama. SN di sini, jumlah N suku pertama. Kalau S3, berarti kan jumlah 3 suku pertama. Misalkan di sini ada baris 10 plus 15 plus 20 plus 25 plus dan seterusnya. Ditanya, tentukan nilai dari, misalnya S3. Berarti S3 dijumlahin aja. 10 ditambah 15 ditambah 20. Berarti hasilnya itu adalah 10, 20, 30, 40, 45. Ini 45, nilai S3. Kalau ditanya S2, berarti cuma 2 suku pertama aja. 10 ditambah dengan, ini kan bisa kita lihat ya. Ini nanti dulu biar nggak bingung dulu. Ini kan suku pertama. S3, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kalau ketiganya itu kan suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga. Ini adalah S3. Kalau S2, suku pertama ditambah suku kedua saja. Jadi kalau kita lihat di sini, suku keduanya itu adalah 15. Berarti 25. Udah. Ini aja, selesai. Lalu ini kita punya masalah. Kalau misalnya ditanya S1000 atau S315 misalnya. S302 deh, 302 misalnya. 302. Kan nggak mungkin kita tambah, tambah, tambah sampai 302. Oleh sebab itu, ada rumus SN untuk memudahkan kita. Rumus SN-nya, dalam sebuah, maaf, daerah geometri. Ini rumus SN-nya itu adalah seperti ini nih. N dibagi 2 atau N per 2, buka kurung. A plus UN. Ini jika suku ke N-nya diketahui. Kalau tidak diketahui, kita bisa pakai rumus N per 2. Ini 2A ditambah dengan N-1 dikali B. Ini. Kita bisa pakai 2 rumus ini. Tergantung yang diketahuinya apa. Kalau udah diketahui barisannya, UN-nya, kita bisa pakai yang ini. Tapi kalau diketahuinya A sama dengan B aja, kita bisa pakai yang ini saja. Contohnya, misalnya tadi pakai yang ini saja ya. Yang tadi 10, 15, maaf, 10 tambah 15, tambah 20, tambah 25, tambah, dan seterusnya. Misalnya, tentukan jumlah 302 suku pertama. Berarti di sini, untuk menyelesaikannya, kita punya panduan nih. Jawab di sini, kita udah diketahui A-nya itu adalah 10. Ini A, U2, U3, ini U4. Terus bedanya kan udah kita ketahui, B-nya itu 5. Berarti tinggal kita masukkan saja nih ke rumus SN. Ini kan ada rumus SN di sini. SN sama dengan N per 2. Kita pakai rumus kedua ya, karena kan yang diketahui A dengan B. N per 2, 2A ditambah dengan N-1B. Sekarang kalau kita lihat, N-nya itu, ini kita ganti dengan yang diketahui itu, N-nya itu adalah 302 ya. Ini N-nya itu 302, 302, ini 302. Ini kita ganti dulu untuk N-nya. Ini lalu yang lainnya, ini berarti S302. Ini per 2, ini kan 2A ditambah dengan 302 dikurang 1 dikali dengan B. Sekarang kita operasikan nih. Ini 302 per 2, 2 per 2 dikali, 2 dikali A, A-nya itu 10. Ditambah, 302 dikurang 1, kan 301 dikali B-nya itu adalah 5. Ini lanjut di sini ya, S302. 302 per 2, ini tetap dulu. Lalu 2 dikali 10, berarti kan 20 ditambah. 301 dikali 5. Kita hitung nih, 301 dikali 5. 5, 0, 15 ya, berarti 1.505. 1.505. Kita operasikan dulu yang dalam kurung, ini 302 per 2. 1.505 ditambah 20, berarti 1.525. Ya, ini tinggal kita operasikan saja. Ini kalau bisa dicoret dengan 2, kita coret, tapi ini tidak bisa dicoret ya. Berarti kita hitung manual. Pertama, 302 ini dikalikan dulu dengan 1.525. Hasilnya itu adalah 460.550. Baru dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2, ini hasilnya 230.275. Kenapa banyak? Karena kan semuanya dijumlahin. Nanti dijumlahin, nanti kalau sampai 302 dijumlahin, ini hasilnya. Oke, ini untuk deret aritematika. Berarti S302 adalah 230.275. Oke, sekarang latihannya. Satu soal saja. Dari barisan 40, 44, lalu 48, lalu 52, 56, dan seterusnya. Tentukan nilai suku ke 509. Oke, nanti jawaban dikirim ke GCR ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.